cek 123 yoi what's up guys video ini mungkin vlog kali ini mungkin akan sangat cepet sekali jadi katu katunya cepet ga ini opening gue charlotte gue butuh opening katunya di video ini cepet banget di yang charlotte ini jadi enjoy this vlog from charlotte north carolina guys enjoy oke ini dia 407 wih wih gila 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 buset gede banget bos yoi mantap sup ini gila gila ada apa pemandangan wah pemandangannya kolam renang hotel ini NBA tidak pernah mengecewakan gue terimakasih terimakasih kama 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 ini video 1 2 3 terserah 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 rc ini kalo ngevlog mal jangan ngebahas atahalintar doang gapada iya kan itu majelis kruci indonesia tapi katanya ini kan tempat favoritnya michael jordan kalau makan stick dan katanya rumahnya disitu tuh eh gimana Andovi? gimana Andovi? dah Ah Dovi dimana rumah Michael Jordan dimana? rumah Michael Jordan disitu guys ada lampunya satu lantai full satu lantai full ada rumah Michael Jordan ada Merondun ada Merondun dude 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 great you are doing a vlog right now i am doing a vlog like you wuuh hahaha hahaha okay he's good looking alright he's good looking super funny i'm not offended good looking funny gyming i mean woah 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 YG stop oh my god stop it yo 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 Mr. Steel you're a lady yo oh he absolutely talks like that no he doesn't i'm gonna stop talking then no no Sam YG is double ganger oh my god hi Sam YG hi can you say half Indian half mango? half Indian half mango boys night out boys night out yo yo hahaha hahaha yeah mohon-pohon di Jawa Tengah ini hahaha karena lu lu ngapain ngerekam pohon-pohon di Jawa Tengah dari kota besar kita ke Jawa Tengah tiba-tiba kita kata lu ada di Samarinda gue ini bukan berarti kita penghina Samarinda atau Jawa Tengah oh nah Samarinda kota gua dan Jawa Tengah tuh gua suka banget kan sama India tuh gua cuma bilang pohon-pohonnya mirip kayak pohon gua di Jawa Tengah iya jadi jadi Charlotte ternyata mirip seperti maksudnya gua takut ngomong di channel lu mal karena channel lu tuh gua bakal diserang hahaha ini lu jangan edit ya gua ngomong guys gua ini agak takut gua ngomong di channel Kemal takutnya apapun yang gua ngomongin itu bisa jadi bahan serang nah itu kalo gua yang gua dong yang ngomong oh siap sih karena gua akhir-akhir ini mencoba kritis jadi ya tapi mal kalo menurut gua ya emang lu agak kritis sih nah ini gua bakal diserang iya 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 guys yang menurut gua gua beli ada pendapat dong gua beli ada pendapat boleh boleh dong jadi menurut gua akhir-akhir ini diserang justru bukan karena kontroversi bukan ya tapi karena gua menguatkan opini opini gua tidak diterima oleh fans-fans yang gua komentarin begitu guys gua mau cakit hati muka gua ngomongin oh iya iya oke guys ini yang ngambil hati Milea jadi kita kata ya udah pasti pasti dibenci lah atau kita tinggal lugu waktu tinggal lugu waktu tapi yang jelas ini kita lagi jangan-jangan di lagi jangan-jangan di Charlotte terus kayak oh ternyata di Charlotte tuh kalo kata Jovi semalam kayak dari Jakarta ke Samarinda gitu lu mau tau fakta menarik tentang Charlotte ga? apa itu? jadi fakta menarik tentang Charlotte lah dia kota bank terbesar kedua di Amerika jadi banyak pusat-pusat bank ditaruh di sini gak tau kenapa pusat-pusat bank ada di Charlotte iya kok bisa begitu ya? gua juga gak ngerti itu gua baca di wikipedia hehehe lu mau satu fakta menarik lagi ga? untuk penonton-penonton Kemal Pagalavi channel oke siap youtuber pertama yang ditawarin menjadi host inbox adalah Andovina yang mau kamera sekarang kita berdua iya abis itu gua karena lu tau lah kan iya guys jadi mungkin banyak hal yang gak keluar di media masa dan lain-lain tapi ya itulah fakta-fakta menarik di hidup ini guys iya fakta-fakta menarik jadi kan gua ada yang komen di youtube gua dia bilang karena gua komentari adalah salah satu grup stand up commenting gitu kan terus ada yang bilang kayak apa namanya yaudah ma lu tuh udah gak terkenal lagi maksudnya sebenernya juga kayak kita-kita yang udah udah lama berkarya kita udah gak terkenal lagi kita tuh kita tuh emang emang sekarang tuh di fase dimana kita sekarang lebih kalem tapi kita justru bahagia karena kita hidup dari passion kita kita gak usah ngikutin industri betul sekali ya tapi gitu guys kotanya masih ya tapi gitu guys masih gedung-gedung sih kota-kota kaku gitu itu kayak kurang berkarakter kayak udah kerja aja orang disini gitu itu dia makanya ini kotabang terbesar kedua ya karena orang disini fokus kerja ya sama aja tapi tetep aja kerja mencari duit untuk menghidupi anak dan istri oh siap untuk bisa beli rumah seperti Michael Jordan satu penthouse di booking tapi tetep aja Amerika ya Amerika men kayak keren aja tetep tuh bagus kan guys siap toilet ada Charlotte mau ngambil tisu oh siap terimakasih santai man hardcore tuh dalam hati oh itu dia bukan dari penampilan hardcore tuh disini nih oh siap bukan dari penampilan bagaimana pak my name is Kiamapalevi that's it I'm a hardcore NBA fan now the Andovi me hardcore NBA fan me now shoot a fake basket there ya go ya kita belanja yang di lain bisa gak ada size-nya man iya makanya kita langsung kita harus langsung sekarang trik tiap tahun toko buka lu beli bener kan Mal iya karena kalo gak size habis semua habis guys kita sekarang lagi NBA All Star Week di Charlotte 2019 dan you know what kita ada challenge perfect langsung aja kita lasanakan challenge-nya masem let's go oke oke sekarang jadi kita semua kita pergi hari ini dia bilang kita pergi ke Museum Aviation ya kita ya jadi kamu akan melihat airplane di sana dari Hudson kan? ya kita sekarang lagi jalan-jalan di North Carolina tempatnya dimana guys? museum museum aviation di North Carolina jadi yang paling terkenal disini adalah kalau kalian pernah nonton film Tom Hanks Sully pesawatnya itu ada disini Iya sosar States sosas tapi sebelumnya kita nyambil pesawatnya kita bakal lihat moL ada irgendwas di sini. Oh tersenезд woooooooo nice ini kacau banget reason ini tanganya tONKK Thank you langsung lompat ke dalam gimana caranya? Tak tONKK melompat menangkis kan dia menangkis kan kan ujungnya dia dibuktikan bahwa dia bener iya maksudnya Soalnya kan gini, jadi gini, intinya adalah orang kira kalo pesawatnya jatuh, dia bisa mendarat di airport terdekat Tapi dari kalkulasi dia, dari pengalaman terbang dia, dia bilang ga mendarat di sungai aja Iya di sungainya si New Year kan? Oh jadi ini guys bajunya, baju aslinya Kapten Saul nih Terus ini tasnya dia, kopernya dia Terus ini kenapa ada burung? Iya gue juga kan? Terus kenapa ada angsa disini? Apa burung? Apa angsa ini? Bebek ya? Gue ga tau Dan guys, by the way, this is the plane Wow Itu dari filmnya beneran, jadi nih pesawat bener-bener jatuh terus pesawatnya ada disini Oh my god guys Iya Iya Ini aslinya Iya I got an A320 diving for the river You did everything you could, it was more than enough When's your last drink, Captain Miss Holmberg? Have you had any troubles at home? This is the captain Brice for impact What? Oh my god Yes Jadi, jadi ceritanya kita mau makan di katanya ini adalah restoran steak terenak di Charlotte Kalo kata turis iya tapi kata orang Charlotte ada yang lebih keren Oh jadi bukan yang ini Bukan yang ini Bukan yang ini Tapi kita akan coba kita sebagai turis kita ini enak atau engga Ini kan kota barbecue mal, kita harus makan barbecue Makanya Tapi itu seberang jalan karena ada tri yang nungguin Ada tri yang lagi nungguin Iya, yang paling wajib kita kayaknya harus keseberang jalan Tari tri yang Vic O Dipo mau bambang Iya itu dia, itu wajib tuh Ya Jovi Let's go Jadi kita makan dulu Kita makan dulu Oh siap Jadi makanan gua sama Jovi liat, semuanya daging semua barbecue Bahkan sandwich saja dalamnya Saus lu enak banget malam Iya parah, itu saus terenak yang berada Dalamnya aja tetep daging Guys, parah ini beneran seenak itu guys Gue beli gigit sandwich lu gak mau? Gue mau coba? Gue juga mau gigit burger lu Yaudah, tapi ini harus gue tutup Enggak, tapi ini bukan caranya Lu harus potong dulu Enggak, langsung gue pegang gue gigit Coba coba Eh, langsung gue pegang gigit nih Gak apa ya? Ya udah oke Ikhlas ya Guys, guys Oh, masih enak banget ya Bahaya 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 guys Padahal katanya orang sini cheeseburgernya enak Gue harus konteks di sini Gue harus cobain Terus makan e-burger loh Ya, gue ini aja doang batin Keju Wah Bahaya 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 Kita belah dua Kalo setengah ini, terus setengah ini Jadi sebelum Amerika independen Iya Disini udah Ini duluan Charlotte independen duluan disini Membangin tahun 1776 Membangin Orang Inggris lagi nyerang Kita Merdeka Dan Charlotte di titik ini duluan Merdeka Dengan patung-patung yang Dovi Iya Di Charlotte Siap Dari Jakarta ke Charlotte itu 28 jam Terlalu lama Terlalu lama Ah siap Ah siap Tapi kita sekarang lagi jalan-jalan di Charlotte Dan katanya, kata tour guide-nya di Charlotte tuh kotanya itu selalu sesepini setiap hari Jokowi Sans Sans Jadi kalo misalkan buat kalian yang mungkin capek tinggal di kota-kota besar Kayak Jakarta atau apapun itu yang macet-macet Tinggal di Charlotte kayaknya pilihan ya Depok Eh Depok juga rame sih Depok, Tangerang rame Rame Depok tuh macet loh, tiap hari minggu tuh gila Iya Tapi Charlotte tuh selalu udah liat-liat Di belakang tuh gak ada Kayak kalem gitu Lu kalo disuruh Lu kan gak kalo lu mau mikir gitu ya Ini pertanyaan ya Sans Kalo mau hidup santai ya Yoi Lu kalo disuruh tinggal disini lu mau? Maksimal 3 bulan Seperti yang gua bilang Udah gitu doang ya Abis itu pindah ke LA Kelamaan gua bakal terlalu sans di pants Oh sans di pants Itu dia Tuh liat tuh, enak ya Tinggal di Charlotte kayaknya menarik Jovi nih kayaknya nih Pindah nih Karena udah capek dengan netizen-netizen Jakarta ya kan? Siap Netizen sini kayaknya lebih kalem Yang dimana kita setiap kali beropini Kita pasti akan diserang Cuma di Jakarta Beropini Kita harus minta maaf Terus Hanya di Indonesia dimana Orang yang punya jumlah followers Di dunia maya Tidak boleh beropini Sedangkan semua manusia tuh pada akh dasarnya Boleh beropini Jadi gimana dong guys Dan kalo opini nya tidak diterima ya Seharusnya tidak harus berminta maaf Itu bener Di setiap website Ketika kamu menulis Weekend All Star Mereka akan beritahu kamu Kamu harus datang Wow 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 Gila 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 Surga Bahaya ini Oh available today Gue mau beli gue KD11 Gue beli sepatu woy Tidak 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 11 Conchords Yes Plying it on Did you guys go disini believe That's what I'm getting That's what I'm getting Yo sick Okay so how does it work Yeah so this button is going to tighten it Alright Then loosen it Alright it's that simple I should work here Good job Oh these are sick Yes 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 Now I did some shopping The usual stuff What's up What's up What's up Shit 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 Woohoo Jalan jalan sore Di charlot naik skuter Joby 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 Okay let's go Joby Oh my God Joby I'm the winner Malam-malam ada 3 orang Indonesia Jalan di tengah jalan Charlotte Mencari Chinese food Lah luar biasa itu dedikasi sih Akhirnya guys Sampai lagi tadi Chinese food Itu dia guys Kita mau makan disitu guys Ini dia Keindahan yang hakiki Akhirnya Kita makan di Amerika Makan yang bener-bener makan Jophie di belakang kita ada Siapa tuh? Luca Dolce Itu dia Luca, say hello to Indonesia Apa? Have you heard of Kemba Walker? I think I, my memory is quite Hahaha Hahaha Okay, continue to do this . Um, don't Sekarang lagi NBA Media Day, gue akan meng-interview beberapa pemain. Bersama Kobe Bryant dan LeBron James? Bersama dia berjalan kembali, 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 kembali. Gue gak pasti, gue gak pernah berjalan dengan Kobe, tapi gue pikir LeBron sangat berkalkulasi. Boleh kamu berdoa berdoa ke Indonesia? Indonesia. Halo Indonesia. Ya, terima kasih, kembali. Boleh kamu berdoa 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 berdoa? Halo Indonesia. Oke, terima kasih. Enggak, terima kasih, terima kasih. Hanya daluan, ini KD. Halo, Indonesia. Hey, apa yang teman di Indonesia? Jalen Brown tamar. E terima kasih banyak penganteian, pula, kembali. Jason from India, ada sebutan. Hai Indonesia, apa yang baik, ini PG. Halo Indonesia, dari Kemal. Terima kasih ya. Thank you, thank you Keren 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 banget Oke guys, sekarang gue mau nonton Rising Star Bahaya Sekarang gue lagi ada di red carpet NBA Pake batik, Jofi gak Gue kebetulan juga hoki, dapet foto sama Kyrie Rufi Dan dapet foto sama David Lillard Cuma Jofi, bukannya foto ke sebelah Gue gak ngerti kira sama Jofi, lu foto ke sebelah Tapi gue mau utamakan David Lillard Benar, cuman lu dapat foto yang bagus Sama idola lu Kenapa lu suka mental sama Henry dan Patrick Epple Dua orang yang bikin gue suka sepak bola cuma ada dua orang dunia ini Siapa? Zinedine Zidane, Thierry Henry, itu dua Yang dua-duanya orang Prancis Yang bikin gue suka sepak bola jelas AC Milan Dan Shevchenko Andre Zidane, Andre Zidane Andre Zidane, Thierry Henry Andre Zidane, Thierry Henry Andre Zidane, Thierry Henry Jadi gue, gue pasang gue, gue tim USA Gue tim World, team World Lu tim World Lu tim World Lu tim apa? World Oke, gue tim USA Is that you? Is that you? Chaos, he's in the box Oh! Oh! Me, me That boy is heaven Let's take Marvin Bagley Oh! Trying to do what his teammate could 11 seconds Oh! A 360 between the legs What a move of contest Marvin Bagley, last chance 360 slam I told you man He's done some stuff That was Eight and from three quarters I didn't expect that Unable again to fall To tonight Mountain Dew Ice Rising Stars Most Valuable Player Kaiokunza Wooooood Goooood Yoi Di Amerika Makannya Jepang Kemarin makan Cina Sekarang makan Jepang Mantap sekali Oke Terima kasih Restoran Jepang di Amerika Saya hanya makan Udang dua Piringnya gede Makannya cuma Udang dua Makan Jepang Sambil streaming AC Milan Lawan Atlanta Satu sama Itulah hidup Walaupun sedang bikin Konten basket Bola tidak pernah ditinggalkan Oke, jadi sekarang Kita mau Untuk slam dunk contest Three point contest Sama Apa tadi? Skill challenge Jadi nanti disini Gue cofi-an Dovi Nih Dua cupu Di dua belakang Oh! Udah mulai dari sekarang Pertaruhannya Jadi kita mau taruhan Yaitu Bukan taruhan ya Kita mau Bersaing Kalau taruhan kayaknya negatif Bang jangan Persaingan sehat Iya persaingan sehat Kalau taruhan kayaknya dosa bang Dosa gitu Kita mau persaingan sehat Kita akan memilih jagoan kita Masing-masing Siapa yang kalah Dia akan ganti namanya Kayak misalkan Kemal Palewi Has the best knowledge Basketball ever Kayak gitu-gitu Ketawa ke bawah itu Oh gitu Oke guys Sekarang untuk skill challenge Gue akan pilih Mike Conley Untuk menang Oke Aku siap Aku siap Oke untuk skill challenge Gue akan pilih Luka Doncic Gue akan pilih Oke Doncic He akan pilih Mike Conley Kita lihat siapa yang kalah Siapa yang menang Tatum menangkan A little bit now Iya Tapi ini dia Ini dia Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Kalah Kalah Jemah kalah Jemah kalah Luka Doncic out Lepas Tapi kan gue lolos Tetap Lepas Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Joe Harris Joe Harris Oke guys Yang menang Keputusan Adalah Stephen Curry Yes Steph Steph Ata apa Steph Red like a book Oke Devin Booker Devin Booker Oh Adobe Stephen Curry Apa berarti Adinya Stephen Curry Sam Curry The most important ride Right here They make five In a row to tie Here's the most important I've made a row to Oh I think that Joe Harris Joe Harris Joe Harris Joe Harris Joe Harris Joe Harris of the Brooklyn Nets Has won Uh-huh What a display of shooting here Joe Harris Joe Harris Joe Harris Chris Two One Two Ini, good Danny Smith, everyone else, Bridges, John Collins, okay. Come on, man. Are you kidding me? Are you kidding me? Played some high school basketball, I'm pushing New York, and then in Connecticut, there's a second-round pick. Yeah, we're done with the slam dunk contest. We win in dialogue. Sayang, sayang. Sayang, sayang. Sayang, sayang. Sayang, sayang. We're going to see who MVP is. So, I just met Joby and Andovi, I'm still waiting. Yeah, we're waiting for the park. 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 Siap. Tiba-tiba lagi santai. Mal, Jekol, Jekol. Langsung Jekol ke arah kita. Gue minta selfie. Untungnya, Jekol udah sombong. Asik. Abis ini tahan tangan bola orang juga. Iya, tahan tangan bola orang juga. Apa, dari China gitu. Untungnya dia baik. Siap. Mantap. Respect, Jekol. You should overlap. Trust me. Lim. Lab pretty though. What do, Anovi? 1,2,3,4,3. Semua ngelek. Coby aja nggak suka baju kayak gini. Gila ini. Ini ane banget baju Andovi. Aneh. Fy pasti sangat alay. Gpp wasatu understatement ya itu. Itu lu maaf. Bisak Gobierno. Okay, good. Düny gua lagi di produksi. souvenir dia sih. Kailangan lu, mana. Bintang? Bintang? Oke, terus? Di Charlotte Di Charlotte? Oh bener, bener Charlotte itu namanya? Bus City Lu juga punya kakas sama kayak gue ya? Gak, gue gak pake Gak boleh Karena gak bisa dicuci Itu teralai Itu teralai Guys Scoop Dia bilang dia digamanya Scoop Scoop Lo suka? Lo suka? Hell yeah First of all Ini tentang dia memilih 3M 3M Material 3M So when he wears this in a club Even in the night time when light shines It glows And then Secondly It's about using multiple logos But the secret weapon Is him saying I don't care if you can read it here Reps around to the front You know it from here and there And then The mind states To have black black on it That's vegan Pow Oh Oh Okay Yes It's a video actually That's that Nice That's nice Hey It's a song where like NFL players when they win their braids off This song where like NFL players when they win their braids off MVP Staff Curry Team Janis They can play James Harden James Harden James Harden I've got Kevin Durant Eh Lo bukan ya Team Janis ya Ivanij sang the club Oh ya Captain Janis Kevin Durant Team Lepore Manah It's the third game It's the third game Facer Okay, okay, okay Tapi tadi Rocky ngomong kan, si Harden kalau dia mau 30 poin streaknya live, mendingan dia lanjutin di sini. Masalah, tapi gua ini mulai bergerak dari minggu lain. Jadi, sekarang saatnya gua juga nunggu ngomong-ngomong dulu di Biosastor. Nah, ini kita lihatlah apakah Biosastor ini seru atau tidak. Mantap. Warm, dia boleh mendatang secara panas mengekalkan di sini. Betul di sini, nanti akan mengekalkan di sini. Jangan berada di saat waktu 1 minit. Jangan berada di duit, dan wujud di bawah. Sekarang, hausnya di luarantik akan ketahuan di tuapan di setiap kawasan di sepanjang kawasan. Berarti di luarantikannya. Berarti di luarantikannya. Harusnya di luarantikannya. Berarti air tersebut. Berarti di luarantikannya. Akhirnya, apakah gue benar-benar Chef Lee Duran, MVP Terima kasih Dewa basket Kemal Pahlevi Dewa Basket Tulis Duh, ini hal yang buruk, Tuhan Udah ya Bisa? Udah ya Edit profile aja Ya, itu nama doang, nama lu Tuhan Kemal Pahlevi Dewa Basket Gila, 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 gila Yoi, guys Jadi, itu dia keseruan gue di NBA All Star Weekend 2019 Thanks, guys, udah nonton videonya Don't forget to like, comment, and subscribe Like, seriously Boom So, guys, sampai ketemu di vlog gue yang lain Daaah